Halo, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mencoba untuk bepergian sendiri, tapi tidak dengan keluarga, menggunakan kereta api dari Jakarta menuju Yogyakarta. Jadi saya menggunakan kereta Gajayana, yang malam hari, 10.18.40, dari Gambir menuju stasiun Yogyakarta. Ini tiketnya beli secara online, di sebuah toko online. Lalu setelah kita nyampe stasiun, Gambir, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencetak boarding fast-nya. Jadi di situ sudah ada grey untuk mencetak boarding fast. Seharga sebesar, saya kira stasiun Gambir sekarang sudah sangat luar biasa berubah ya. Sudah bagus, sudah bersih, sudah canggih juga semuanya. Dan ini sangat terasa bahwa penataan, manajemen, dan tata ruang juga sudah cukup bagus. Jadi pertama kali teman-teman masuk ke stasiun Gambir, pastikan teman-teman memilih pintu masuk, kemudian mencetak boarding fast, dan masuk ke dalam. Nah ini saya setelah masuk, setelah menunjukkan boarding fast, seperti biasa nanti akan ketahuan bahwa kita sudah dipaksin atau belum dan sebagainya. Lalu nanti petugas akan menyamakan tiket kita dengan ID kita, dengan ATP ya. Setelah masuk, ini kebetulan saya pintu selatan atau utara, ini saya lupa pastinya. Di sini ada terpangpang foto-foto para pejabat ya, malah dari Pak Jokpowi, sampai dengan artis-artis, ada Indra Bekti juga di situ. Foto-foto di mana para artis dan para pejabat ini menggunakan kereta api. Misalnya ini sangat luar biasa ya, pajangan foto di dalam stasiun Gambir, data secara rapi, sehingga kita bisa melihat bagaimana mereka, khususnya para pejabat itu, excited menggunakan kereta api ya. Dan mungkin ini, inilah yang memang harus dilihat oleh kita semua, bahwa memang KAI ini, ini ada foto Pak Arwar Usman, Tuan Mekamah Konstitusi juga, di mana KAI ini memang melakukan perubahan secara drastis ya, perubahan manajemen kereta api yang menurut saya seru luar biasa ya. Terus ada Ibu Sri Mulyani juga. Nah ini, jadi pota-potanya ini dipajang dari mulai start pintu masuk, sampai dengan ke ujung ya. Secara besar, suasana dalam stasiun Gambir, seperti yang kalian lihat ini, sangat bersih, rapi, dan enak dilihat gitu. Dan ini menurut saya, kalau teman-teman pernah keluar negeri, ya Gambir menurut saya, bisa menyaingi, malah mungkin lebih bagus ya, kalau teman-teman pernah pergi ke Amsterdam, ke Rotterdam, ke Paris, stasiunnya ya memang mereka tua gitu ya, cuman, dibandingkan dengan Gambir, kalau dari segi kemerdekaan, dari segi kemerdekaan, menurut saya sih bagusnya. Nah ini contoh di area domenya ini, jadi teman-teman bisa nongkrong di sini, di area domenya dari, ini ada Pak Erick Thohir ya, Menteri BUMN, mungkin beliau yang salah satunya, yang memberikan semacam pilih, sesuatu terkait, bagaimana membangun, apa, manajemen KA ini, supaya, bagus, dan berahlak gitu ya, karena beliau punya, visi berahlak. Nah ini, suasana-siasi gambir di lantai 1 ya, teman-teman, saat kita masuk, ke dalam, setelah kita melewati petugas, menyerahkan bodi pas, masuk, ini, menurut saya ini, keren ya, jadi teman-teman bisa nongkrong di atas, bisa nongkrong juga di bawah, sambil menunggu, saya masuk tuh 1 jam, sebelum kereta api berangkat, jadi kereta api 18.40, saya, jam 17.30 sudah masuk ya, sudah masuk, karena saya ingin melihat, suasana gambir, karena sudah lama sekali, saya tidak masuk stasiun gambir, mungkin, wah sudah bertahun-tahun lah, sudah bertahun-tahun, karena jarang sekali, kita menggunakan kereta api, terakhir saya menggunakan kereta api, di 2018, kalau saya itu pun, bukan dari gambir, tapi dari kota Tasik, ke Jogjakarta ya, nah ini, suasana stasiun gambir, lantai 1, saat teman-teman masuk ke toilet pun, toiletnya itu sangat bersih banget ya, dan yang luar biasa, stasiun gambir itu, termasuk ramah terhadap disabilitas ya, jadi, bagi teman-teman yang disable, itu sudah ada area khusus, sudah ada, marka ya, yang, apa, marka kuning, yang itu bisa membantu teman-teman, untuk, jalan berjalan, saat masuk ke toilet pun, untuk teman-teman disable juga, sudah ada, apa, tanda khusus, dan pegangan khusus, jadi, menurut saya ini juga luar biasa ya, karena memang, dalam undang-undang, terkait disabilitas, memang menjadi kewajiban, bagi semua institusi, dan juga semua, stakeholder untuk, menyiapkan, fasilitas, buat, teman-teman yang, disabilitas ya, ini suasana lantai 2, teman-teman, jadi saat teman-teman naik, dalam lantai 2 ini, kita akan menemukan, berbomba asam gerai, makanan, minuman, dan sebagainya, dan ada tempat duduk pastinya, sebelum nanti, teman-teman nanti, akan naik ke lantai 3, untuk, apa, naik ke, kereta apinya ya, nah, saat kemarin itu, saya juga, ada, disini ada, apa, lagi ada live music ya, jadi, manajemen stasiun Gambin, menyiapkan live music, di lantai 2, dan itu menurut saya, luar biasa membuat suasana, apa, stasiun ini menjadi lebih asik gitu ya, ada, ada band, dan dia bisa, meminta kita untuk request, dan malah, ada beberapa, penumpang yang, memang, ikut, menyanyi ya, ini seperti layaknya konser, tapi di dalam, stasiun, menurut saya ini juga, luar biasa ya, mungkin kapan-kapan, boleh juga ini, manajemen mengundang, band-band terkenal ya, band-band terkenal, tapi saya takutnya, tapi karena memang, kalau kita masuk ke gambar, hanya orang-orang yang akan, bergian saja, jadi tidak semua orang, bisa masuk ke dalam, karena dia ada, bodi kepas yang harus ke dalam ya, jadi, menurut saya aman-aman saja, kalau seandainya, nanti ada, mengundang, terolah, di dalam 19, padi, atau sel on 7 gitu kan, kejutan, buat para penumpang, kereta api, pada saat mereka, akan masuk, terus, nanti ada, band ya, ada band yang, menurut saya luar biasa, nah ini suasana, lantai 2 ya, nah ini pintu, masuk keberangkatan, nanti teman-teman, naik bisa lewat sini, yang tangga biasa, atau juga bisa, menggunakan eskalator ya, dan sebesar, di lantai 2 ini, secara itu adalah, tempat duduk, ya ada di situ, ada jadwal keberangkatan juga, jadi kita akan ketahuan, di peron mana, kita harus naik, 1, 2, atau 3, 4, pastikan teman-teman, jangan memilih, salah, jangan salah naik ya, pastikan ada, di sini ada petugas, yang akan menginformasikan, dan di sini banyak petugas, yang akan membantu ya, menurut saya, ini juga luar biasa, jadi, kalau kita kesulitan, petugas pasti akan bantu kita, nah ini suasana di lantai 2, saat, lantai 2 saya juga, merekam, suasana penumpang, yang baru turun ya, baru turun dari, kereta api, ini, dari lantai 2, terlihat bahwa, sudah sangat rame, menurut saya, sudah rame, gambir sekarang, sudah rame sekali, dan tetap, saya melihat teman-teman, ataupun para penumpang, masyarakat, sudah tetap, wear terhadap, kesehatan mereka, mereka tetap menggunakan masker, dan lain-lainnya, ini saya akan menaiki, escalator, ke lantai 3, dimana nanti kereta, itu akan datang, ke, real ini ya, ke peron ini, dan disini ada, petunjuknya teman-teman, bisa melihat, ini cukup bagus juga ya, disini menunjukkan, mana kereta, kereta kita itu, kereta yang mana, ini kita akan ketahuan, apakah memang kita, sudah di peron yang muda, atau enggak ya, jadi saya menggunakan, gajayana, dari Gambir menuju, Jujuk Jakarta ya, sepertinya gajayana itu kan, Gambir Malang, eh Gambir Malang ya, nah cuman pastikan, saat teman-teman naik, ke peron, itu memang kan, banyak dilalui oleh, komentar lain ya, jadi, saat, eh, naik pun, kembali-mali hati-hati ya, karena, seakan sampai kita, tertabrak, karena, anginnya cukup kenceng ya, angin dari, komentar lain ini, nah ini, suasana peron di lantai tiga, ya ini sudah sangat rapi, eh, apa, tempat duduk juga, sudah cukup enak, pemberitahuan, tentang jadwal keperlakatan, juga cukup jelas, juga ada, eh, marka untuk, teman-teman disable, petugas juga, sudah standby, ini enak sekali ya, yang pasti, ini tidak ada tempat untuk merokok, jadi teman-teman, kalau yang merokok, pastikan untuk menahan dulu, semuanya ya, saat stasiun gambar, menurut saya ini, juga cukup bagus, jadi, kita tidak melihat, sampah putung rokok di sini, nah ini ada, tanda juga, tanda kiri kanan, selain, eh, ada monitor, yang akan menunjukkan, eh, apa, kereta, kereta api jadwal keberangkatan, juga ada, tanda yang terbuat dari, semacam apa, apa nama gitu ya, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Ya ini saya sudah mulai akan naik kereta Jadi disini ditulis Gajah Yana pukul 18.40 dan kebetulan ini sudah 18.07 Ini masih ada waktu sekitar 30 menit tapi tetap saya untuk masuk ya Masuk dan kebetulan gerbong saya itu gerbong eksekutif 1 ya persis di sebelahnya Nah ini saya sudah masuk ke dalam dan di dalam eksekutif 1 ini saya menurut saya Saya cukup luar biasa ya saya menempatkan tempat duduknya 2A Jadi di belakang yang di depan itu 1A ya Nah di dalam kita dapat maksulitas selimut ya Ini ada tulisannya mohon tinggalkan selimut di tempat duduk anda Jadi kalau masih ini jangan ngambil bawa pulang ya teman-teman Ini komplement dari KA untuk kita Jadi karena kalau malam itu dingin cukup dingin ya Dan di tempat duduk kita juga disiapkan semacam slot untuk ngecas ya Ada colokan untuk listrik ya Lalu juga selain selimut kita dapat plastik kalau seandainya kita mau muntah dan sebagainya Toilet juga di depan situ ada monitor juga Kemudian ada tempat penyimpan koper di atas ya Dan ini joknya itu bisa di reclining seperti gitu sampai ke belakang Jadi kalau kita duduk cukup enak juga Dan joknya terbuat dari kulit Meskipun memang kalau jok terbuat dari kulit itu kalau kita duduk lama itu agak panas ke punggungnya Tapi memang ini menurut saya untuk mengurangi kotor ya Jadi kalau memang dari kulit itu kalau ada makanan jatuh dan kopi jatuh itu mudah dibersihkan Nah kalau yang bahan-bahan bludru itu Atau bahan-bahan pabrik ketika ada kotoran akan ada sulit Nah ini recliningnya di sebelah kiri teman-teman Dan juga ada meja tempat makan itu di samping recliningnya itu ya Jadi kalau ini persis seperti kita naik pesawat gitu ya Kalau pesawat di depan tapi pesawat yang bisnis Misalnya kan dia diambil dari sebelahnya Sebelah joknya ya Nah ini jadi Disitu tertarik bahwa keberangkatan pukul 18.40 ya Jadi saat teman-teman masuk Pastikan mengecek gerbongnya Memastikan mengecek tempat duduknya Jangan sampai salah Karena kalau misalkan salah Itu akan repot Jadi kita nanti akan mencari gerbong yang sesuai Makanya ketika ada di sebelum kita masuk Ketika ada petugas Tolong pastikan ya Ini sudah betul atau tidak gerbongnya Setelah itu baru kita cari tempat duduknya Ini 18.40 pas Saya melihat jadwal dan Kereta sudah berangkat Jadi ini benar-benar on time ya Teman-teman Ini kita tidak bisa terlambat KAI sekarang sudah sangat Strike menerapkan keberangkatan tepat waktu ya Jadi persis 18.40 Kereta belum berangkat Sudah jalan ya 18.40 sudah jalan Ketikaouti selamat menikmati selamat menikmati nah pada saat teman-teman sudah berjalan sekitar 30 menit atau sejaman itu ada petugas kereta api yang akan menawarkan kita makan malam ya ini harga makan malamnya Rp40.000 kalau kopi dan teh itu Rp10.000 jadi saya membeli paket Rp50.000 ya saya membeli paket nasi goreng berserta dengan hot coklat itu harganya Rp50.000 dan menurut saya makanannya cukup enak ya teman-teman ini paket nasi goreng di dalamnya ada ayam telur dan lain-lain plus kerupuk terus ditambah hot coklat Rp50.000 itu sangat kenyang banget dan yang paling penting kita dapat menikmati suasana makan di kereta itu luar biasa dan ini tempat menyimpan makanannya ya di samping kursi kita di reclining kita itu ada jadi tinggal dibuka aja kita ada keluar jadi persis seperti kalau saat kita naik pesawat ya itu untuk kursi disini disamping kiri tempat menyimpan kanannya segera itu review saya mengenai menggunakan kereta api dari Gambir ke Yogyakarta semoga video ini bermanfaat silahkan teman-teman like bila suka video ini dan silahkan di dislike bila tidak suka thank you for watching have a nice weekend bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati